Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Sesuai dengan permintaan mamanya Safa, Kak Hida dan juga Kak Rati Jadi hari ini kita akan sama-sama membuat pisah Dan di resep kali ini, kita akan kombinasikan antara roti isi dan juga pizza Jadi kita akan buat tanpa oven, tanpa mixer, dan juga tanpa diulen Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama kita akan campurkan susu cair 50 gram gula pasir Dan juga 2 sendok teh ragi instan Kita akan aduk semuanya, hingga tercampur rata Lalu kita akan tutup dan biarkan selama 5 menit Kemudian sekarang kita akan saring 300 gram tepung terigu Dan juga tambahkan sedikit garam Kita akan saring agar semuanya tercampur rata Dan juga tidak ada tepung yang menggumpal Lalu sekarang kita akan ambil campuran ragi yang sudah kita diamkan tadi Dan kita akan tuang ke dalam adonan tepung seperti ini Setelah itu, sekarang kita akan gunakan tangan yang bersih Lalu kita akan aduk semuanya, hingga tercampur rata Dan juga membentuk adonan seperti ini Dan setelah membentuk adonan Baru kita akan tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Lalu kita akan aduk kembali, hingga semuanya tercampur rata Terima kasih telah menonton! Kemudian sekarang kita akan menonton! Kemudian sekarang kita akan siapkan wadah yang lain Lalu kita akan oleskan sedikit minyak Dan setelah itu, baru kita akan tuang adonan tadi ke dalamnya seperti ini Lalu sekarang kita akan oleskan kembali sedikit minyak di atas adonan seperti ini Dan sekarang kita akan diamkan adonan ini selama 1 jam Sambil kita akan tutup menggunakan plastik wap Atau teman-teman boleh juga gunakan kain Kemudian sekarang kita akan rebus jagung manis selama 3 menit Lalu setelah matang sudah bisa kita angkat Dan kita akan sisikan terlebih dulu Dan setelah 1 jam, adonan akan mengembang seperti ini Kita akan buka tutupnya Dan kita akan pipikan seperti ini Lalu kita akan aduk sebentar Tapi jangan terlalu diulen ya Kemudian sekarang kita akan siapkan layang cetakan Dan kita akan oleskan sedikit minyak Ini tujuannya supaya nantinya adonan tidak akan menempel Kali ini aku gunakan layang cetakan Yang berbahan dasar aluminium foil Tapi teman-teman boleh juga gunakan layang cetakan tanpa nas Yang ada di rumah ya Dan disini aku juga sengaja gunakan bentuk dan juga ukuran yang berbeda-beda Ini supaya nantinya teman-teman bisa memilih Jenis dan ukuran mana yang teman-teman suka Lalu setelah selesai menguliskan minyak Sekarang kita akan langsung memasukkan adonan Dan kita akan cetak seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sebagai bahan isian Bisa kita gunakan saus coklat Atau boleh juga gunakan coklat chip Sampai jumpa di video selanjutnya Dan saat kita mengisi adonan ke dalam loyang cetakan Tidak perlu sampai penuh ya Hanya cukup sampai setengah bagian seperti ini Bagi teman-teman yang suka dengan keju Bisa juga kita tambahkan keju oles seperti ini Kemudian sekarang saatnya kita tambahkan topping Kita oleskan adonan dengan sedikit susu cair Lalu kita tambahkan topping sosis ayam Dan juga jagung manis Tapi teman-teman boleh juga gunakan topping lainnya Sesuai dengan selera ya Lalu sekarang kita akan panggang Menggunakan api yang kecil selama 20-25 menit Dan jika menggunakan oven Kita akan panggang dengan suhu 180 derajat celcius Selama 15 menit Dan jika teman-teman suka Bisa kita tambahkan topping dengan saus mayonaise Saus tomat dan juga saus sambal Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing ya Malau tanpa diulen Roti pisa ini hasilnya lembut Dan juga sangat enak Dan dapat bertahan selama 2 hari Jadi teman-teman silahkan coba di rumah ya Semoga resep kali ini bisa menjadi ide kreasi baru Bagi teman-teman untuk ide usaha dan juga ide cemilan di rumah ya Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Terima kasih